Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini adalah bahasa pengalaman yang menyenangkan. Apa artinya pengalaman yang menyenangkan? Pengalaman yang menyenangkan artinya pengalaman yang menyenangkan. Nah pengalaman ini dibagi dari lorong. Yang itu pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyenangkan. Apa berbeda? Pengalaman yang menyenangkan adalah pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang isinya kejadian yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan. Yaitu pengalaman yang isinya kedadaian yang menyenangkan. Yang menyedihkan itu jenis pengalaman yang menyenangkan. Nah, contohnya pengalaman yang menyenangkan, yaitu Pelesiran yang pantai, melu kegiatan pramuka, dolanan karu koncok, iku kabel kegolong pengalaman yang menyenangkan Bocah-bocah seneng kan, seperti pelesiran yang pantai? Oke, nah terus contohnya pengalaman yang menyenangkan apa bu? Contohnya ya iku tibosoko sepeda, orang dati juara kelas, mestinya bocah-bocah letih tibosoko sepeda nangis toh Nah, iku berarti kelebu pengalaman yang menyenangkan, atau menyedihkan Terus, seikiki kita sinau jenis, dan isinya teks hasil observasi Laporan hasil observasi iku Jadi, kita kalau lagi berwisata ke suatu tempat, kita kan pasti melihat-lihat Nah, setelah itu kita tulis menjadi sebuah laporan Namanya itu, laporan hasil observasi Jenisnya laporan observasi Iku onok lorong Ya iku observasi langsung, dan observasi orang langsung Nopo badane, observasi langsung, ya iku Neleng lan merruh dewe Jadi, awak dewe langsung teko nang panggonane Kita neleng lan merruh dewe kejadian opo wae Yang panggonan kasebut, iku jenangnya observasi langsung Observasi orang langsung, ya iku Meng hasil soko keterangan wong lio Jadi, kita mau diceritani tok Keterangani kapa Seng ceritani wong lio Lanjut Isine teks asil observasi Nah, iki onok telu Seng pertama, pambuka Keluru isi, lan terakhir penutup Di balenimale, isine teks asil observasi iku Onok telu, yaitu pambuka isi lan penutup Pambuka, isine andaran umum Ngenani babab sing diobservasi Opo wae sing kat diobservasi iku Termasuk pambuka Terus, isi Andaran khusus ngenani isi utawa opo wae sing diobservasi Dan terakhir, penutup Andaran ngenani opo guno pae dae Dan age observasi kasebut Nah, penutup ini berisi Manfaat apa saja Atau kegunaan apa saja Observasi yang kalian lakukan itu Terus, struktur hasil observasi Struktur teksnya Yaitu Susunan utawa tata urutan Singkudu ditulis Jeruning teks laporan hasil observasi Urutannya apa saja Yang akan ditulis Dalam teks hasil observasi Iku jenangi struktur teks Tata urutan singkudu ditulis Jeruning laporan hasil observasi Yaitu Papan panggonan Waktu Objek sing diobservasi Hasil observasi Sampun kertos kan Papan panggonan Artinya no po Nggak Papan panggonan itu Tempat kejadian Tempatnya ada di mana Terus waktu Waktunya kapan Objek sing diobservasi Opo sing diobservasi Hasil observasi Nah, hasilnya Koye po Teknik nyusun Tekst hasil observasi Bab-bab Singkudu DGT Ake Nalika nulis Laporan sederhana Yaitu Objektif Yang pertama Objektif Bab sing Dilapor Ake Kudu Benar-benar Dilakoni Nggak boleh Bohong loh ya Kalau kalian Belum pernah Ke pantai Balai Kambang Terus kalian Nulis Tekst hasil observasi Ke pantai Balai Kambang Berarti Nggak boleh loh ya Karena Kalian Tidak benar-benar Pergi ke sana Terus Jangkep Isini Laporan Budu Jangkep Koyokan Didawah Bapak Ibu Guru Nah Seperti yang tadi Disampaikan Bu Guru Harus ada Apa saja Itu harus Selengkap Semuanya Jangkep Artinya Lengkap Tepat Waktu Oleh Ngumpul Laki Laporan Kudu Cunduk Karena Waktu Singuis Disepakati Nah Nggak Oleh Molor-molor Kudu Tepat Waktu Nah Iki Contohnya Laporan Hasil Observasi Misale Kita Berkunjung Nang Makami Bung Karno Pas Dinau Minggu Berarti Ditoles Laporan Hasil Observasi Panggona Observasi Yang Makam Bung Karno Waktu Observasi Kapan Waktu Dinau Minggu Ditoles Dinau Minggu Terus Objek Sing Diobservasi Kompleks Makam Dan Perpustakaan Nah Kebetulan Waktu itu Kita Mengobservasinya Makam Dan Perpustakaan Berarti Yang Ditoles Kompleks Makam Dan Perpustakaan Sing Ninda Ake Sopo Sing Observasi Kalian Semua Kan Berarti Ditoles Aku Gitu Hasil Observasi Kalian Tulis Kalian Ngapain Saja Disana Mulai Dari Pagi Sampai Kalian Pulang Contohnya A Jam 6 Budal Sing Budal Aku Bapak Ibu Dik Reni Mas Bayu Pak Lihat Dan Bulik Lastri Terus B Jam Walu Tekan Pelataran Parkir Langsung Nuju Menyang Kompleks Makam Naliko Enggalan Adik Rewel Nyaluk Dolanan Bapak Mundut Kembang Kang Gonyekar Rampung Gonyekar Banjur Menyang Perpustakaan Bung Karno C Jam Telu Kita KB Mulai Nah Itu Hanya Contoh Kalau Misal Kalian Nanti Ada Tugas Membuat Laporan Hasil Observasi Boleh Kalian Tulis Lebih Rinci Lagi Gitu Ya Anak Anak Alhamdulillah Matur Mugi Mugi Ilmu Dinten Ini Sangat Manfaat Dhamal Kito Seto Ya Tugas Dugi Bukuru Pun Supaya Dikerja Akan Gek Kulau Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibet 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 Terima kasih.